assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam sehat selalu Halo guys kali ini disisaikan men-unboxing smartphone kamera dari Svis dengan seri c6n nah di dalamnya ada paja ini ada adaptor power dengan kabel tiga meter terus manual booknya jangan lupa dibaca dong guys lalu ini yang kita tunggu adalah ya kamera Svisnya katanya kamera Smart Home Oh ya CCTV nya saya pasang di dekat teras agar bisa menjangkau dua pintu pagar saya kaya ini kabelannya secolok karena saya menggunakan kabelan biar sambungannya koneksinya lebih oke ini instalasinya masuk kedalam ini tadi kabel powernya ini adaptornya yang panjangnya 3 meter terus saya sambungkan lagi dengan stop kontak lalu kabelannya masuk kedalam router dan dicolok di bagian belakang sini kenapa pakai kabelan karena biar koneksinya lebih oke daripada pakai Wi-Fi sebenarnya saya bisa pakai Wi-Fi cuma saya lebih prefer ini karena apa alasannya nanti kita kasih tahu Oh ya guys langkah selanjutnya kita bisa mendownload aplikasi Svis di Playstore seperti ini nih berhubung saya sudah login jadi kita langsung masuk saja lalu disini ada menu di dalam aplikasi Svisnya bisa kalian lihat segeri tadi dan jika sekitar sudah terkonek kita dapat melihat tampilan dari smart home kamera kita secara live disini ini saya memakai memakai handphone ya saya bisa mengatur apapun di sini dan didalamnya ada beberapa fitur salah satunya ini adalah resolusi yang kita pilih ada standar high definition dan full HD lalu fitur yang disebelahnya adalah yang berlambang mic ada untuk komunikasi dua arah untuk orang yang ada di luar atau pun tamu contohnya seperti ini terkonek dan fitur lainnya dari smartphone kamera ini adalah kita bisa mengoperasikan pergerakan kamera dari layar handphone kita seperti pen kiri lalu pen kanan bisa juga mengatur tilt up kamera tilt down jadi fitur pergerakan kamera ini bisa kita atur dimanapun selagi kita mempunyai konektivitas data ataupun wifi dari smartphone kita oh iya icon selanjutnya yang berbentuk kamera video adalah untuk merecord secara manual bukan otomatis kemudian yang icon kamera foto untuk mengcapture secara manual lalu icon di sebelahnya adalah untuk mendengarkan suara yang ada di depan kamera smart home dan ini beberapa klip yang terekam secara otomatis di kamera smart home oh iya saya menggunakan memori eksternal 16GB ya guys oh iya klip-klip yang disini yang sudah terekam bisa kita lihat tapi tidak bisa kita percepat untuk melihat video yang kita percepat kita masuk ke digital setting masuk line live view terus start scanning lalu jika sudah terdeteksi device kita kita bisa melihat ke video history kita nah disini tuh banyak rekaman-rekaman yang telah di record oleh smart home kamera kita oh iya guys syaratnya untuk melihat line live view setelah proses yang kita tadi lakukan adalah kamera CCTV kita yang terkonektivitas dengan kabelan yang terhubung di router kemudian di handphone kita harus sama dengan router wifi tersebut jadi kita bisa mengkonekannya oh iya oh iya disitu kita bisa mempercepat hingga 8 kali ya guys dan juga memperlambat hingga 1 per 8 kali video Oh iya ini gambar saya Waktu mau jumatan Yang saya perlambat ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya kita buat video informatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!